Kalau kalian mau top up game, kalian bisa top up di jajan game ID nih guys. Nah, disini sudah aman, legal, dan terpercaya ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir karena akun kalian nggak bakal terkena Bennett. Dan kalau kalian top up disini juga, kalian bisa pakai kode promo dari gue, Erwin Hazed, agar kalian bisa mendapatkan potongan harga yang sangat terjangkau. Oke, langsung aja kalian top up di jajan game ID. Oke, halo WhatsApp guys. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi ya bersama gue di channel Erwin Hazed. Channel yang selalu ngebahas tentang game Viva Mobile nih. So, jadi di video kali ini guys, kita akan ngebahas mengenai bocoran update-an terbaru yang akan dilakukan besok pagi di hari Jumat. Jadi bakal ada penambahan menu terbaru di event Utoti, yaitu Honorable Mention nih guys. Nah, di menu ini kita bisa mendapatkan pemain-pemain gratisan yang ada di dalamnya, dan kita juga bisa mendapatkan barang transfer latihan juga. So, jadi untuk kalian yang penasaran dengan menu yang ada di event Utoti ini, silahkan kalian simak aja video ini sampai habis ya, agar kalian tahu juga beberapa pemain yang akan keluar besok pagi ini. So, tapi sebelumnya untuk kalian yang mungkin belum support channel ini juga, silahkan support dulu dengan cara klik tombol like, share, subscribe, dan pastikan kalian udah aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian selalu dapat notif ketika gue update konten terbaru selanjutnya. Nah, pokoknya dukung terus channel ini agar cepat mencapai 100 ribu subrek di tahun ini ya. Oke guys, jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja di sini kita masuk dulu ke event Utoti-nya. Nah, jadi di event Utoti ini nanti bakal ada 5 menu yang tersedia ya. Jadi sekarang ini kan ada 4 menu nih, yaitu Utama, kemudian Menu Utoti, Icon Prima, dan juga Jalur Hadiah. Jadi untuk menu yang terbaru ini, dia itu bakal hadir di sini ya. Dia bakal ditaruh di sini setelah menu Utama ini guys. Jadi urutannya itu ada menu Utama, kemudian Honorable, kemudian Utoti, Icon Prima, dan juga Jalur Hadiah. Jadi bakal ada 5 menu yang tersedia di dalam event Utoti ini. Oke, dan selanjutnya kita akan langsung aja bahas untuk pocerannya. Jadi kita langsung aja bahas untuk pemain-pemainnya dan juga menu-nya ya. Di sini kita perlihatkan langsung untuk pocerannya guys. Oke, dan ini dia untuk poceran pemainnya. Oke, jadi untuk poceran pemainnya di sini kurang lebih seperti ini ya. Jadi lumayan banyak pemain-pemain yang akan keluar besok pagi. Dan untuk hadiah utamanya itu adalah Erlin Haaland guys, dengan OPR 112. Kemudian disusul dengan Kane, dengan OPR 112 juga. Kemudian ada Joao Sancilo, OPR 112 juga. Ada Valverde, Vinicius Junior, Taka, Davies. Pokoknya masih banyak lagi ya pemain-pemain yang akan hadir besok pagi. Nah selanjutnya untuk GK-nya di sini yang hadir adalah Martinez. Kalau yang kemarin kan yang hadir itu adalah Cortoa ya, Cortois. Kemudian di sini yang hadir itu adalah Martinez dengan OPR 110 guys. Sayang banget ya. Si Cortois OPRnya 112 kalau nggak salah. Tapi si Martinez di sini 110. Nah kemudian di sini kita akan bahas lebih tuntas mengenai menu-menu yang ada di dalam Honorable ini. Jadi apa aja yang akan kita lakukan, misi-misi apa aja yang akan hadir di dalam menu ini ya. Langsung aja di sini kita scroll. Oke jadi ini dia untuk menu Honorable Mention-nya. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ini ada sejenis poin. Kurang lebih ini mungkin adalah poin Honorable. Jadi gue kurang tahu juga, nanti kita coba cek ya. Nah berikutnya gimana cara mendapatkan si Erlin Haaland ini. Jadi untuk cara mendapatkannya itu di sini kalian akan menukarkan ya. Jadi untuk caranya itu kalian harus punya si Erlin Haaland ini terlebih dahulu. Yang versi Toti OPR 109 ya. Nah kemudian kalian juga harus punya nih pemain-pemain TOTY yang OPR 109 juga. Jadi ada 3 pemain ya yang OPRnya itu 109 di sini. Pokoknya siapa aja bebas yang penting kartunya itu kartu TOTY guys. Yang OPR 109. Jadi kalian harus kumpulkan 3. Berikutnya pemain TOTY dengan OPR 110 itu kalian harus punya 1. Dan pemain TOTY yang OPRnya itu 111 itu kalian harus punya 1 juga ya. Nah jadi kalau kalian gabungin semuanya ini, kalau kalian sudah punya, nanti kalian bisa mendapatkan, kalian tukarkan menjadi si Erlin Haaland dengan OPR 112 ini guys. Oke selanjutnya di sini kita next lagi ke menu selanjutnya. Oke jadi di sini ada tampilan seperti ini ya. Yang dimana ini adalah misi-misi yang ada di dalam honorable mention ini. Kalau di misi latihan ini, di sini kita bisa mendapatkan 5 poin honorablenya ya. Oke jadi ini dia. Kalau kita mainnya itu di misi latihan ini, kita bisa mendapatkan poin honorablenya sebanyak 5 nih guys. Nah kemudian di sini ya, di 1 lawan 1 serangan versus seperti ini ya. Itu kita bisa mendapatkan 10 poin honorablenya. Coba kita cek, karena di sini gue udah simpan semua ya untuk hasil screenshotnya guys. Oke jadi di serangan versus di sini kita bisa mendapatkan 10 poin. Terutama di misi ini ya, di misi 1 lawan 1 ini. Kemudian di 1 lawan 1 yang di sini, itu kita bisa mendapatkan 10 poin honorable juga. Nah selanjutnya di sini kita akan coba next lagi. Nah di sini ada tampilan semacam market ya, ataupun trolley gitu. Nah jadi di trolley ini, trolley TOT Player Rewards, itu kita bisa mendapatkan pemain-pemain utotinya guys. Nah jadi pemain utotinya ini kita bisa dapatkan dengan cara ngegaca menggunakan poin honorablenya. Jadi kita akan menggunakan 20 poin honorable untuk sekali gaca doang guys. Nah kalau yang di TOT kemarin kan, itu kita bisa ngegaca menggunakan poin TOT ya, sebanyak 40 poin untuk bisa ngegaca 1 kali doang guys. Tapi kalau di poin honorable ini, kita sekali gacanya itu menggunakan 20 poin honorable. Selanjutnya kita next lagi. Nah oke guys, jadi di sini ada yang namanya menu TOT player GIP 1 nih. Yang di mana di sini kalian bisa dapat pemain utotinya secara free, ataupun gratis. Nah tapi sebelumnya kalian harus memenuhi syarat dulu untuk bisa mendapatkan pemain utot ini. Jadi untuk syaratnya itu kalian baca aja di sini ya. Tapi karena ini pakai bahasa inggris, mungkin gue akan coba terjemahin untuk kalian guys. Jadi kurang lebih di sini kalian disuruh untuk buka kunci setelah mengklaim TOT player hadiah untuk 15 kali ya. Jadi kalian harus buka dulu di sini. Kita coba kembali dulu ya. Nah di troli ini kan kalian disuruh untuk ngegaca nih pakai 20 poin honorablenya. Jadi kalian harus ngegaca sebanyak 15 kali ya. Kita coba kembali lagi ke sini. Nah di sini kalian akan disuruh untuk ngegaca di sini guys. Di troli ini sebanyak 15 kali untuk bisa mendapatkan pemain utot yang ada di sini. Dan menurut gue itu lumayan gampang ya untuk caranya. Cuman untuk cara mendapatkan poin honorablenya itu lumayan sulit guys. Oke selanjutnya di sini kita next. Nah di sini ada yang namanya TOT player GIP 2 nih guys. Yang dimana ini sama seperti GIP 1 tadi ya. Di sini kita disuruh untuk ngegaca. Tapi di sini untuk ngegaca itu sebanyak 30 kali nih guys. Kalau yang tadi kan itu sebanyak 15 ya. Nah ini 15. Kemudian kalau di GIP 2 itu sebanyak 30 kali untuk bisa mendapatkan pemain utot di sini. Jadi ini free dan ini gratis guys. Jadi silahkan kalian nanti kumpulkan poin honorablenya sebanyak mungkin agar kalian bisa mendapatkan pemain-pemain utot di ini. So di sini kita next lagi ya. Oke di sini ada yang namanya honorable point offer. Yang dimana di sini kalian bisa membeli ya poin honorablenya itu sebanyak 20 menggunakan 2000 poin BIPA Mobile yang berwarna hijau guys. Dan menurut gue ini sangat tidak worth it ya untuk kalian beli dengan harga segini guys. Dan ini harganya sangat mahal sekali. Oke kemudian di sini kita coba next lagi. Nah oke guys jadi di sini ada yang namanya pertukaran pemain nih guys. Yang dimana kalau kita masuk di pertukaran pemain ini. Kita akan dibawa ke exchange seperti ini ya atau pertukaran pemainnya. Tapi untuk bisa mendapatkan pemain honorable ini. Kalian harus mempunyai dulu 100 poin honorable dan 1 pemain utot ini guys. Untuk bisa menukarkannya menjadi pemain honorable. Oke kemudian di sini kita coba next lagi. Nah setelah kita next di sini kita bisa lihat sendiri untuk pemain-pemain yang ada di pertukaran pemainnya ya. Jadi untuk pemain paling atas di sini ada Kani dengan OPR 112 tadi guys. Kemudian disusul dengan pemain-pemain yang lainnya seperti Joao Sancelo, Valverde, Vinicius Junior dan juga Saka. Pokoknya masih banyak lagi di bawahnya pemain-pemain honorable ini. Oke berikutnya kita next lagi. Nah di sini kita bisa mendapatkan pemain gratis dan juga barang transfer latihan secara gratis nih guys. Oke selanjutnya kita next lagi. Oke jadi di sini kita bisa mendapatkan pemain gratis. Jadi ini bakal dikelompokkan ya. Mulai dari pemain yang seri A kemudian Bundesliga dan masih banyak yang lainnya. Jadi untuk caranya itu pertama kita harus kumpulkan dulu pemain-pemain utotinya. Karena di sini adalah seri A ya. Kita disuruh untuk mengumpulkan pemain di seri A guys. Yaitu Kylian Mbappe, Hakimi, Messi dan juga Bopana nih. Nah selanjutnya kita next lagi. Nah selanjutnya di sini ada di Bundesliga. Yang di mana di sini kalian disuruh untuk mengumpulkan pemain utotinya kalian yang ada di Bundesliga ya. Itu sebanyak 2 pemain saja. Lalu kalian bisa untuk ngeklaim pemain yang ada di collect reward ini guys. Dan ini hadiahnya itu free ya ataupun gratis. Oke jadi itu dia untuk bocoran mengenai event besok pagi. Ataupun menu yang akan ditambahkan di event utoti ini ya. Untuk kalian yang mungkin belum mengerti dengan penjelasan gue ataupun ada pertanyaan. Silahkan kalian boleh komen di kolom komentar di bawah guys. Gue Rwna Z, pamit undur diri. See you the next video dan thanks for watching. Intro